Contoh air hujan, air hujan turun, apakah kita bisa menghitung terkesan air hujan per detiknya? Itu kita tidak sadar, angin yang berhembus, yang kita isap energinya, matahari, gunung, lautan, semua nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita, yang diantara kita, banyak yang kita tidak sadari. Bahkan kalau sedulur, kalau kita berpikir hidup saya kok begini-begini, kok hidup saya begini? Kok saya masih jodohan? Mengeluh, kok hidup saya kok begini? Eh para sedulur rahimahumullah, sebetulnya hidup saya itu tidak begini. Hidup kita itu sudah begini, lebih parah dari begini. Kalau Allah buka air-air kita, kita lebih kotor, lebih parah daripada hidup begini. Banyak problem, banyak masalah. Tetapi Allah SWT memberikan nikmat kepada kita untuk menjauhkan dari banyak kebujian. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah SWT, tidak harus menelur pakai logika, harus memakai iman. Tidak selalu harus memakai logika, tetapi memakai iman juga kepada Allah SWT. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya, yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Baik yang sembahyang maupun yang tidak sembahyang, diberi nikmat sama Allah. Baik orang Islam maupun non-muslim, diberi nikmat sama Allah. Baik yang ibadah maupun yang ahli ma'asyah, semuanya diberikan nikmat sama Allah SWT. Kan, kok kenapa Allah memberikan nikmat kepada orang yang tidak beribadah kepada Allah? Kenapa Allah memberikan nikmat kepada orang yang tidak mau beriman kepada Allah SWT? Allah memberikan semuanya, yang ibadah, yang tidak ibadah, yang sembahyang atau yang tidak sembahyang, semuanya diberikan rahmat oleh Allah SWT. Tetapi hanya di dunia saja. Anak-anak, bagi Allah itu dunia itu kecil. Tidak berharga. Seperti dalam hadis, seperti sayap sebelahnya nyamuk, tidak ada harganya. Hidup di dunia ini tidak ada harganya bagi Allah SWT. Dari dibagi ke seluruh makhluk. Karena Allah bersifat rahmat. Contoh. Contoh. Anak-anak punya istri. Punya. Al-Fabru. Barak. Punya istri. Di jalan Anak-anak jajah. Suka cilok? Suka. Tukul cilok. Anak-anak beli cilok. Pas sudah dilayani ciloknya, harganya berapa ma? Rp4.000. Oh, Rp4.000. Ternyata ini kan Rp4.000 ya? Uangnya Rp5.000. Kembalian? Rp1.000. Rp1.000. Ya sudah, kembaliannya buat mamang saja yang seribu. Apakah mungkin istri anak-anak memanakan kembalian yang seribu? Padahal bawa uangnya Rp1.000. Tidak mungkin. Uang Rp1.000 tidak mungkin dipertanyakan sama istrinya anak-anak. Karena Rp1.000. Begitupun dengan dunia. Kadang kita melupakan yang Rp1.000. Ingat dengan yang Rp1.000. Allah pun memberikan kepada orang yang bukan ahli ibadah. Orang yang tidak ahli ibadah kok kaya-kaya. Luar muslim kok banyak yang kaya. Itu seribu. Yang tidak dinilai harganya sama istrinya anak-anak. Seperti sama Allah tidak ada harganya. Kalau dibandingkan dengan Rp1.000.000. Kalau kita masih iri kepada orang yang tidak muslim. Tidak ahli ibadah karena uang seribu. Artinya kita itu recehat. Seribuat. Iman kita hanya seribuat. Karena Allah bersifat rahman. Rahman itu adalah yang memberi kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Baik yang sembahyang maupun yang tidak sembahyang hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena Allah bersifat rahman. Bismillahirrohmanirrohim. Allah itu bersifat rahman untuk seluruhnya. Tapi sifat rahman hanya terkhusus untuk orang yang dipilih sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bedanya kalau rahman dalam nafuzo orang keindahnya berwazan, paklan, luas semuanya. Rahmanirrohim ini para seluruhnya adalah sifat Allah. Dua sifat Allah yang berbeda tapi dalam satu kalimat. Makna dari bahasa Indonesia Bismillahirrohmanirrohim itu apa anak-anak? Dengan nama Allah yang maha berhasil dan maha penyayang. Betul kan? Betul. Betul. Ini saya tidak akan lagi membahas rahmanirrohim. Rahman. Bismillahirrohmanirrohim. Rahman itu sifatnya luas. Allah memberi kenikmatan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Karena Allah bersifat rahman. Dan Allah bersifat rahim yang menilai sifatnya khusus bagi orang-orang yang terpilih. Yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya narangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak bisa dipisahkan. Kalau artinya kata Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Artinya dipisahkan. Rahmanwarrohim. Salah. Arti dari bahasa Indonesia arti bismillah salah. Arrohmanirrohim. Bukan Arrohman. Warrohim. Kalau maha pengasih dan maha penyayang artinya Arrohmanwarrohim. Lancang anak-anak memberi kata lah. Wahu di antara dua sifat. Salah. Salah mas. Arrohmanirrohim ini dua sifat dalam satu kalimat. Uyi mempunyai pacar di tengah tani. Uyi punya pacar gak Uyi? Punya. Pacar yang Uyi itu orangnya hitam manis. Hitam manis. Pacar yang Uyi itu hitam manis. Hitam manis adalah sebuah keindahan. Artinya pacar yang Uyi itu cantik. Cantik karena hitam manis. Masa ada lagunya. Hitam manis yang hitam manis. Yang hitam manis pandang tak jemur. Pandang tak jemur. Yang hitam manis pandang tak jemur. Itu adalah sebuah keindahan. Itu adalah sebuah keindahan. Tercantikan artinya pacar yang Uyi adalah cantik. Coba kalau dipisah. Pacar yang Uyi hitam dan manis. Meledek. Benar. Hitam gak? Hitam. Hal hitam itu gandang kak. Sebetulnya gandang. Itu hitam. Arang kak. Hitam. Itu pacar yang Uyi. Hitam. Yang uyi. Tetapi kalau bisa menjadi sebuah keindahan. Rahman. Rohim. Hitam. Manis. Kalau dipisahkan menjadi kejelekan. Bukan keindahan. Jadi artinya ar-rohmadirrohim. Adalah dua sifat. Yang berbeda menjadi satu kalimat. Tidak boleh dipotong kalimatnya. Memakai. Kalau jadi bahasanya wawu. Ar-rohmadirrohim. Ya salah. Jadi arti bismillah. Dalam bahasa Indonesia. Itu salah. Salah. Nanti bimbo-bimbo. Bapak-bapak hadir. Saring kali protes. Dan piyai juga banyak yang protes. Tentang makna. Arti dari bismillah. Karena menyalahi. Akhirat kan. Dan bahasa. Katanya mau diganti. Tapi sampai saat ini. Orang. taunya itu maha pengasih dan maha penyayang bagi adik-adik para sejuruh ketika dari sana di awal jangan makin danya salah kalau dan itu bahasa Arabnya wawwar arrohim para sejuruh mahasirul muslimin arrohim abhumullah banyak sekali nikmat yang Allah kita berikan latuh desuha kita tidak akan mungkin bisa menghitung jumlahnya tetapi Allah sadar bahwa kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala makanya terusan ayatnya inna allaha laghubur rahim Allah maha pengampun dan maha penyayang karena Allah tahu manusia tidak mungkin bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah memberikan kepada manusia maka Allah sayang sama kita membuka pintu-pintu ambunan ketika kita tidak menjadi hamba yang bersunggur hanya hanya terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton